Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyebut partainya punya banyak stok kader untuk dijadikan menteri. Menurut Zulkifli, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden sehingga ia membebaskan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk menentukan jatah menteri untuk PAN. Namun, Zulkifli Hasan optimistis partainya punya banyak kader yang bisa dijadikan menteri, seperti Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno, hingga Nama Ketua DPP PAN Saleh Daulai. Soal menteri itu hak penuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak, hebat-hebat ya, ada Yandri, ada Pak Asman, ada Edi Suparno, kalau Pak Atta makomnya lain, ada Pak Saleh Daulai, banyak ya. Terserah kepada presiden terpilih dong ya. Merespons pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar dengan dialek khas masyarakat Sumatera dengan mengatakan masuk itu barang. Selain diutarakan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, soal jatah menteri PAN ini juga disinggung oleh Ketua DPP PAN, Saleh Daulai saat memimpin doa di acara Rakornas PAN. Saleh bahkan berharap jatah menteri yang diberikan Prabowo lebih banyak dari yang diperkirakan PAN. Menurut Prabowo, apa yang dilakukan Saleh Daulai kreatif. Ketua fraksi PAN di DPR RI, Saudara Saleh Daulai, yang paling memimpin doa, doa politik yang kreatif sekali. Kalau orang Medan bilang, masuk itu barang.